Anda mengikuti news update, saya Donny De Geyser. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz mengeluarkan surat telegram pencopotan Brikjen Polisi Prasetyo Utomo. Surat pencopotan tersebut ditandatangani asisten SDM Kapolri, Irjen Polisi Sutrisno Yudi Hermawan. Dalam surat pencopotan Brikjen Polisi Prasetyo dimutasi dari Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPN Baris Krim Polri ke Pati Yanma Polri. Selain itu dalam telegram tersebut, Brikjen Polisi Prasetyo menjalani pemeriksaan dan pecopotan ini terkait dengan surat jalan yang diberikan kepada Joko Chandra. Terkait keputusan ini, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono menegaskan Kapolri berkomitmen penuh untuk menindak tegas anggota Polri yang tidak taat aturan. Hal ini juga diterapkan kepada Brikjen Polisi Prasetyo Utomo. Joko Chandra sendiri mendapat surat jalan yang dikeluarkan Biro Koordinasi dan Pengawasan PPN Baris Krim Polri tertanggal 18 Juni 2020. Dalam surat itu, Joko Chandra diagendakan berangkat pada tanggal 19 Juni dan pulang 22 Juni 2020. Hingga saat ini Joko Chandra sendiri tidak diketahui keberadaannya.